JAKIYEO Yow 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 wasap para penipat Dupa Nusantara Bertemu lagi kita di Dupapedia Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia Masih ngomongin Dupa kita Hehehe, gak bosan-bosannya Kalau kita ngomongin Dupa itu ya luas banget men, scoopnya men Jadi ya bisa lama nih ngobrolnya Dan ini sebuah, bagi saya itu sebuah keasikan tersendiri ya Kalau kita ngomongin Dupa Nih, kita lagi ngomongin apa nih sekarang ya Nah, saya mau sempat tergelitik ya Lagi jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan Lihat-lihat masuk-masuk gitu ke warung-warungnya temen-temen gitu Yang jualan Dupa Nah, ini saya sempat ngeliat gitu loh Teralihkan gitu loh perhatian saya semuanya Di suatu Dupa yang dia menulis seperti ini Nah, ini mungkin ada temen-temen yang sudah pernah mencoba Dupa Masowi Masowi Banyak sih pembahasan mengenai Masowi Bahan Masowi itu apa sih? Nah, itu tuh pohon ya Pohon yang dia sebangsa Satu rumpur lah sama kayu manis ya Sinamon gitu Nah, cuma dia Dia ini termasuk pohon endemiknya di Papua ya Di daerah Papua dan Maluku Dan ini biasanya dia hidupnya berkumpul gitu Di satu tempat gitu Dan tanaman ini memang banyak gunanya Di Masowi ini Banyak gunanya dia Terutama kalau di daerah Jawa dan Bali Para leluhur Bali dan Jawa itu menggunakannya untuk Terutama yang wanita ya Menggunakan sebagai penghangat Atau bisa dibilang kalau di Bali untuk boreh ya Jadi dia memang penghangat Dan kemudian sebenarnya dia punya namanya unsur relaksasi Ya, sih Unsur relaksasi Nah, terkait dengan Dupa Ini kita ngomongin ada bahasa marketing men Bahasa marketing nih kalau saya bilang Dia melancarkan pernafasan Apakah benar dia memang bisa melancarkan pernafasan Sebelumnya kita coba dulu ya kan Kita eksekusi langsung ya Apakah benar dia melancarkan pernafasan kita Apakah plong seperti inhaler Dari semua yang kita masukkan benda luar yang ada di luar tubuh kita Itu sebenarnya hanya untuk membantu saja ya Membantu entah itu dia mengeksetasi pikiran kita Atau dia membantu kita untuk Apa ya, secara sugesti ya Kalau dibilang secara sugesti Untuk bisa melancarkan Nah, kita punya Apa sih yang kita butuhkan Tapi kalau Kalau kita ngomong sih di dunia medis Itu kan memang dia secara Kita ngomongnya pakai Ada Reaksi kimianya yang Dimasukkan di tubuh kita Sehingga memang membantu Tubuh kita untuk Contoh lah misalnya orang yang sesak nafas Karena kita ngomongin sekarang Kaitan dengan sesak nafas Dengan nafas ya Dengan bernafas Orang yang sesak nafas itu dia perlu memasukkan Ada unsur kimia ya Obat gitu Yang di ke dalam tubuhnya Terutama itu masuk ke Dia namanya punya Pembuluh venanya Bisa langsung untuk Apa ya Mengempiskan Pembengkakan terjadi di saluran Nafasnya Sehingga dia bisa bernafas dengan Dengan baik dan lancar Nah, kalau yang Kaitan dengan yang ini Ini saya lihat ya Walaupun ya ini kan Insidenya saya Ini dia secara logika Langsung aja kita coba Bakar ya guys Kayu ya Kayu Kayunya memang saya pernah Mencium Cuma memang Gini Saya Saya bikin Dupa yang Sepupunya dia ini Yang sinamon Yang kayu manis Sekarang saya juga punya Jenis dupa Oles ya Base powdernya itu Sinamon Jadi Kurang lebih Hampir sama Cuma Ada Pembedanya di Kayu masoi ini Dengan yang sinamon ini Dia punya yang namanya Senyawa kimia Masoi laktoni Kalau nggak salah Koreksi saya Kalau saya salah bos Teman-teman guru saya Yang ada di luar sana Yang sedang menyaksikan video saya Yang sotoy ini Saling isi lah kita kan Sharing lah ya Jadi memang itu Dia punya ada Senyawanya itu Yang membuat Ada yang namanya Unsur itu bisa Membuat kita Jauh lebih tenang Jauh lebih 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 nyaman Jadi memang ini ada Ada penenangnya Makanya bisa dipakai Ini untuk Untuk ketenangan Untuk Untuk Apa ya Pembakaran Biasanya itu dibakar Untuk pembersihan Untuk Dipacara itu Di awal-awal Biasanya digunakan ini Ada sedikit berbeda Dengan sinamon Cuma Saya melihat ada Kesamaan ya Atau Ya saya juga Nggak begitu paham Cuma Ya terus orang Saya kan terus orang Menyampaikan Saya juga nggak begitu Paham persis Pembedanya apa Cuma Kok ada Ada banyak Kesamaannya disini Memang Ya ya Wajar lah kan Sepupuan gitu kan Mungkin hidungnya bisa sama Kalau ada sepupuan kan Hidung bisa sama Mata bisa sama Ya kan Garis wajah kita mungkin Bisa sama Kalau ada sepupuan Ini memang ada miripnya Ada karakternya Ada karakter miripnya Dengan Dupa Sinamon yang Saya buat Langsung aja ya Langsung kita Coba ya Nah ini Saya buat ini Ini buatan saya Ini sinamon Ini sinamon Ya Sama Soi Kata itu sama Hampir mirip dengan sinamon Cuma memang Mungkin kegunaannya berbeda Biasanya sih Kalau untuk di Apa ya Di budaya kita Di Nusantara kan Menggunakan Kayu sinamon ini kan Atau di Budaya apapun Selalu menggunakan Sinamonnya itu Untuk jenis makanan Untuk kacang hijau Untuk bubur Untuk Menghangat Hampir mirip Atau jangan-jangan Barangnya sama Sorry Enggak bermaksud Gimana sih Enggak Apa ya Istilahnya Cuma Pembuat dan Tuhan Saja yang tahu Ini apakah dia benar Mas Soe Atau tidak Yang jelas gini Satu hal Yang kita yakini Ketika kita mempelajari Sesuatu Kita tahu Dari pengalaman-pengalaman Orang yang sudah Memang mendapatkan Manfaat itu Mereka menuliskan itu Di sebuah catatan Pengalamannya itu Sehingga kita bisa Mengambil hikmahnya Mengambil Nilai gunanya Bukan Bahwa misalnya Mas Soe ini Memang gunanya Untuk Ketenangan Dan Secara gak langsung Sinamon juga punya Fungsi yang hampir sama Mengapa Waktu itu Saya juga memilihnya Ini Sebagai Salah satu Uji cobanya saya Alat main-mainnya saya Dalam penggunaan Dupa oles Jadi base powdernya Saya pakai kayu manis Kemudian dia bisa Divariasikan dengan Olesan-olesan Yang berbahan dasar air Dan Ini ya Jadi kalau kita Ngomongin Dupa Mas Soe itu Memang Apa ya Silahnya Banyak Gray area Yang memang Kita tidak Banyak ketahui Gray area itu Sesuatu yang Memang benar-benar Samar sekali Apakah satu ya Yang satu yang Saya anggap itu Samar itu Kenapa Apakah Secara logika Kita lihat ya Kalau asap itu Apakah memang Dia bisa membuat Pernapasan kita Lancar kan Nah Rasanya ini juga Seperti Pertanyaan yang menjebak Jadi Statement-statement Yang menjebak ini Menimbulkan pertanyaan Bagi kita Apakah benar Kan gitu ya Jadi Kalau saya lihat sih Dari Dari kesimpulan Yang saya Ambil ya Dari Momennya saya Menikmati Dupa ini Memang ada sedikit Apa ya Rasa nyaman aja Sih Menciumnya Aromanya juga Tidak begitu Nyagrak Tapi dia memang Ada khasnya Khasnya dari Unsur Unsur Si Apa Mas Soe ini sendiri Yang membuat Kita lebih Apa istilahnya Berada di Dimensinya Yang lain Kalau biasanya Kita berada di Dimensi Misalnya Di ruangan Itu yang Aromanya Aroma Biasa aja Aroma Di aktivitas kita Kemudian ini Ketika dihidupkan Dia akan membuat Itu menjadi Nuansa Nuansa yang berbeda Dan membantu kita Dalam kita misalnya Untuk meditasi Membantu banget Untuk kita masuk ke Kondisi transita Mungkin ya Itu memang Membantu banget Nah tapi Kalau yang namanya Kita yang Kaitannya dengan Si Melancarkan Pernafasan Mungkin ini ya Kalau saya lihat Ini Ini ada produksinya Siapa Ayur Herbal Kita bisa tahu Produksinya siapa Jadi ini ada Kaitannya Untuk fungsinya Si Dupa Mas Soe ini Mungkin secara Tidak langsung Secara tidak langsung Melancarkan Pernafasan kita Kenapa Karena ketika kita Tenang Otomatis Fungsi-fungsi tubuh Itu juga akan Berfungsi dengan baik Dengan fungsi-fungsi tubuh Berfungsi dengan baik Otomatis juga Dia melancarkan Segalanya Seperti itu Dari penampakan Memang dia Memang sedikit Berbeda dari Buatan saya Si Sinamon itu sendiri Karena dari Apa ya Kalau saya lihat Dari bentukan Bahan dasarnya Itu sebenarnya Hampir sama Karena memang Dia sepupuan Dia satu Satu rumpun Namun Kalau kita lihat Secara garis besarnya Dengan kesamaan itu Ada satu Benang merah Yang bisa kita Petik ya Bahwa disini Dia lebih Lebih ada Lebih ada Middle Middle tone nya Kalau saya bilang Yang memang benar-benar Membuat pembeda Dari Dupa yang saya bakar ini Dan itu pun Dia ini Lebih banyak Kandungan resin nya Dia Kandungan resin nya ada Sehingga dia memang Digunakan untuk Apa ya Ada Minyak esensial nya itu Memang sangat Banyak sekali gunanya Terutama untuk Di bidang kosmetik Untuk di Pemakaian Kecantikan terutama Itu Sangat dibutuhkan Di minyak esensial nya Mas Zoe ini Dan Kemungkinan ini memang Benar ya Saya juga gak bisa Memastikan Kita bisa pastikan itu Dari Dari pembuatnya sendiri Kita sangat bergantung Dari kejujuran Ini pembuatnya Tapi saya yakin lah Ini Saya sudah tau lah Kredibilitasnya dari Pembuat Dupa ini Dupa Ayur Herbal Ini Beliau ini Ini salah satu Suhu Suhu pembuat Dupa Yang ada di Nusantara Guys Pak Pak Made Duije Jeromangku Jeromangku Made Duije Ini rasanya Pembuatnya Koreksi saya Kalau saya salah Tapi saya lihat Ini Untuk ukuran segini Untuk kurang segini Harganya sekitar Rp20.000 Itu worth it Menurut saya Dengan Hidupnya juga cukup Cukup lama Hidupnya cukup lama Dan dari tadi Saya coba Rasanya enak Dari tadi Saya coba Ini ada beberapa Tamu yang dateng Itu juga Asik gitu loh Kita ngobrol Jadinya kan Menemani kami Untuk ngobrol Tapi gak apa-apa Sambil kita melaksanakan Aktivitas Sambil kita Ngoce-ngoce Cuap-cuap Ya itulah Di Dupoma Zoe Ini memang Asapnya juga Tidak terlalu banyak Jadi memang Cocok nih Saya suka sekali Dengan Dia pas ya Menyebutkan ini Herbal ya Jadi memang Saya ketika saya Menikmati ini Juga di Lidah saya Juga tidak terasa Ada yang mengganjal Di pangkal lidah Biasanya Kalau ada penggunaan Fragrance-nya Pangkal lidah Sangat mengganggu sekali Sangat terasa gitu Jadi ada fragrance-nya Atau yang namanya Minyak sintetis Ini memang Dia memang Tayumasui-nya juga Dapet ya Dan Getahnya Kalau saya ngomongin Di Di hidung itu Juga ada Tercium ya Aroma Aroma getahnya Juga memang Menurut saya Juga tidak terlalu mengganggu Dan ini memang Ada khasnya Jadi teman-teman Yang pengen juga Membuat Mencoba Dupo-dupo herbal Dupo herbal itu artinya Memang Dari tanamannya Tanamannya dikeringkan Kemudian dibikinkan serbu Dan itu coba kita Olah ya Dicampurkan di Lengket Lengket Terus kemudian Dicetak Nah ini Kita mulai lah Pelan-pelan lah Kita coba tuh Mungkin bisa dari Kayu pinang Atau kayu mangga Atau kayu apa saja Kita coba Kita coba Keringkan Kita bikinkan Bubuknya Mesh 100 Atau mungkin 80 Ini rasanya Dia pakai Mesh 80 Karena dia cukup Pasar Dan itu pun Tidak terlalu masalah Karena yang kita Pentingkan itu adalah Aromanya Dan ini Kalau misalnya Ini saya Cobanya di Ruangan yang Agak terbuka Jadi memang Aromanya cukup Cukup Mengalir Kalau menurut saya Sih ngalir Jadi gak terlalu Ngelepek Bagat itu di hidung Jadi cukup enak Ini untuk teman-teman Yang untuk meditasi Juga di ruangannya Cukup luas Juga juga enak Dan Kalau misalnya Di hidupkan Di ruangannya Agak Agak Sempit gitu Memang Agak mengganggu Ya Namanya Asap Apapun itu Kalau menurut saya Kalau logikanya Saya sih Asap itu Cukup mengganggu Gak ada yang Namanya melancarkan Pernapasan Jadi secara Directly Memang gak bisa Dia memang Melancarkan Pernapasan Asap men Gimana caranya Itu melancarkan Pernapasan Asap Sama Ini logika itu Sama dengan Ya koreksi Saya juga Kalau saya salah ya Kalau ada Asap rokok Yang memang bisa Menyembuhkan Ini kita ngomong Perdebatan Kupu Asap rokok Yang menguntungkan Atau asap rokok Yang memang Memerugikan ya Itu benar Salah itu Bedanya tipis banget Tergantung Keyakinan Anda Kita ngomong sugesti Jadinya Jadi kalau Anda Yakin Pada sesuatu Yang kalau itu Memang bisa Menyembuhkan Memang bisa Sembuh Contoh jadi Kayak Almarhum Bapak ya Dulu Dulu dia pernah Cerita Beliau Ketika mau Ujian Beliau udah Siap-siap Aspirin Obat sakit Kepala Kalau beliau Kenyut-nyut Kepalanya Dia minum Udah Sehat Tapi dalam Perjalanan Waktu Kancing bajunya Lepas Dimasukin juga Di kantong yang sama Disitu ada Aspirin Juga ada Kancing baju Dan ketika ada lagi Ujian Memang kepalanya Dia permisi Dia ambil Langsung Tanpa melihat Kantongnya Isinya apa Dia ambil Tanpa Dia lihat juga Langsung Dia minum Selesai Oh sakit Kepalanya Hilang Terus Suatu ketika Pas dia pulang Sampai di Rumah Selesai Dia buka Baju Dia lihat Aspirin Obat Obat sakit Kepalanya Masih ada Yang dia minum Apa Kancing bajunya Jadi Jadi Kalau ini Istilahnya Kalau orang Orang canggih Bilang Itu ngomongnya Placebo Jadi efek Placebo Efek placebo Sesuatu yang Sudah kita Yakini di otak Kita Jadi itu Menjadi Berguna Kalau kita Yakin dia Berguna Berguna Jadi tergantung Pikiran kita Juga Tapi itu Juga bukan Yang main-main Juga Jadi memang Ada sih Sebenarnya Ada reaksi Kimia yang Berlaku Di tubuh Kita Jadi Gak hanya Sekedar Di otak Kita Tapi kalau Kita Ngomongin Begini Yang Bahasa Marketing Begini Yang Melancarkan Pernafasan Itu Sudah Kaitannya Dengan Saya Sukanya Sudah Kaitannya Dengan Yang Namanya IQ Money Itu apa Jadi Emotional Emotional Quision Money Uang Jadi Uang Ada Kaitan Dengan Emotional Jadi Ini Tidak Ada Kaitan Dengan Intelligent Quision Money Kalau Intelligent Sesuatu Yang Benar-benar Dilogik Semua Kalau Lebih Banyak Orang Sebenarnya Bermainnya Di EQ Jadi Emosionalnya Yang Memang Kita Bermainnya Dan Saya Suka Pinter Banget Orang Yang Jualan Dupa Ini Sampai Saya pun Tertarik Untuk Membeli Isang Tertarik Membelinya Dari segitu Banyak Dupa Yang Ter Bertebaran Di Dunia Perdupaan Saya Tertarik Membeli Ini Untuk Mencobanya Keren Jadi Untuk teman-teman Yang memang Pengen mencoba Nuansa baru Dalam Aroma Aroma Bisa Mencoba Dupa Mas Soe Asik Asik Sambil Saya Ngobrol Dari Beberapa Teman-teman Yang datang Ada Saya Ngobrol Juga Cukup Asik Menemani Kita Dalam Obrolan Santai Karena Memang Secara Langsung Dia Memang Bisa Menenangkan Merilaksasi Saya Salute Sama teman-teman Teman Yang Buat Guru Saya Asik Ini Beliau Ini Dulunya Sudah Bikin Dupa Saya Masih Merangka Jadi Salute Dupa Masoy Dupa Masoy Dari Kayu Masoy Murni Ini Diluar Dari Dupa Masoy Saya Sempat Ditek Ditek Dari Salah Satu Teman Teman Yang Sama-sama Pencinta Penikmat Aroma Aroma Dupa Saya Ditek Untuk Mencoba Membuat Dupa Yang Ada Jenis Dupa Yang Enak Kalau Dimainkan Memang Cukup Enak Tapi Saya Kurang Serk Dari Salah Satu Teman Saya Yang Mentek Mentek Saya Secara Terbuka Secara Public Untuk Ayo dong Kita ikut Sayembara Satu hal Ini yang membuat Saya gak Serk Itu kenapa Kalau Dupa itu Kalau menurut Saya Itu kan Sebuah Karya seni Kalau menurut Saya itu Karya seni Jadi karya seni Itu Menurut Saya itu Tidak ada Yang Terbaik Karena Masing-masing Dari kita Punya Gaya Yang terbaik Dan itu Tidak Bisa Disandingkan Itu Persis Sama Kalau Anda Berusaha Untuk Menciptakan Sebuah Dinamika Kompetisi Disitu Rasanya Kurang tepat Menempatkan Kompetisi Disana Kenapa Karena disitu Ada nilai Yang Kita punya Pegangan Yang berbeda Bagaimana Kita bisa Menyandingkan Sesuatu Ketika Acuan kita Berbeda Itu dia Nah Itu pun Saya pun Sampaikan Dengan Ungkapan Santai Saya Karena Saya juga Tidak Melihat itu Sebagai Sebuah tantangan Menurut saya Karena tantangan Menurut saya Berbeda Terus Beliau Juga Salah satu Teman saya Yang Mengetek Saya Itu juga Ngomongnya Ini tergantung Yang Tergantung Siapa Yang berani Saya Makin Ketawa Ngukur Keberanian Orang Dari Kacamatanya Yang Berbeda Men Lu Kayak Nempatin Cita Saya Pernah Lihat Digambar Suatu Mem Di media Sosial Lu Kayak Nempatin Cita Di Perlombaan Anjing Anjing Berlari Jadi Ada Anjing Di JJR Disuruh Berlari Rame Rame Si Cita Akan Duduk Aja Santai Karena Dia Nggak Akan Mengejar Itu Nggak Nggak Akan Ikut Lari Bareng Karena Dia Tau Lebih Cepat Daripada Anjing Yang Sedang Berlari Jadi Dia Memang Gini Kalau Cita Itu Berlari Dia Harus Punya Tujuan Tujuan Jelas Mangsanya Di Depan Nggak Ada Ngapain Berlari Jadi Gini Jadi Kalau Memang Membuat Satu Sayang Barat Itu Satu Hal Aja Sebenarnya Logik Kita Ngomong Kita Nggak Ngomong Yang Namanya Etika Kita Nggak Ngomong Yang Namanya Satu Yang Berat Yang Sakral Gitu Tidak Nggak Sih Etika Ini Logik Aja Kalau Buat Satu Sayang Bikin Saya Marah Tuh Bikin Nggak Ada Yang Membuat Orang Yang Tergerak Kalau Saya Tergerak Mungkin Di Uang Kalau Hadiahnya Sekitar 5M Cukup Hadiahnya 5M Saya Kejar Nggak Pak Nyali Saya Bahkan Cari Tapi Hadiahnya Nggak Nggak Keren Keren Amat Penyampaian Juga Begitu Selonongan Begitu Penyampaian Siapa Juga Pasti Akan Manang Sebelah Mata Dia Kayak Angin Lalu Aja Tapi Ini Sebuah Masukan Buat Saya Salute Teman Teman Yang Cukup Bernyali Yang Cukup Punya Nyali Mengetes Nyalinya Orang AC Saya Ketawa Gini Karena Saya Anggap Santai Saya Nggak Nganggap Itu Serius Ben Beneran Bagi Saya Uji Nyali Nggak Disitu Tapi Teman Teman Yang Menganggap Itu Nyali Besar Perbaikilah Bila perlu Lo soan dulu Yang lo tag Salah satu Ada Dengkotnya Dupa Jadi Lo soan Japri Ngomong pelan-pelan Yang asik Jangan Jangan Langsung Ngetek Begitu Kalau Menurut saya Tidak Pas Saja Saja Tapi Itu Hak Haknya Anda Saya Juga Pernah Begitu Dulu Waktu Saya Bulu Di Tubuh Saya Belum Begitu Banyak Kencing Saya Belum Lurus Juga Saya Pernah Bikin Festival Dupa Dulu Saya Mencoba Untuk Ngumpulin Teman-teman Teman-teman Pemain Dupa Yang ada Di Nusantara Hasilnya Kurang begitu Maksimal Karena Memang Pendekatan Saya Kurang Baik Jadi Belajar Dari Pengalaman Itu Kalau Misalnya Ada Memang Mau bikin Saimbara Itu Rasanya Bentuknya Bukan Saimbara Tetap Festival Kita Kumpul-kumpul Kita Rame-rame Kita Ngomong Kita Coba Sharing Dan Intinya Harus Ada Tujuan Jadi Kalau gak ada Tujuannya Hanya Untuk Sekedar Oh Ini Kita Buat Dupo Mana Yang Paling Enak Nanti Itu Akan Menjadi Yang Terbaik Tujuannya Bagi Si Penguat Apa Gak Jelas Tujuannya Ngapain Dikerjain Persis Kayak Cita Dia Duduk Duduk Santai Si Cita Ngomong Ada Ada Gak Ngerti Cita Itu Apa Itulah Kayak Bangsanya Macan Masanya Kucing Tapi Yang Ada Di Afrika Larinya Kenceng Banget Lebih Kenceng Dari Sepeda Motor Terus Lu Sandingin Dengan Pertandingan Anjing Berlari Si Cita Akan Cuek Bebek Walaupun Bentuknya Macan Dia Akan Jadi Bebek Karena Dengan Kecuekannya Jadi Guys Apa Kalau Saya Bilang Ya Sudahlah Kalau Memang Mau Bikin Begitu Ayo Saya Oke Oke Aja Gitu Tapi Memang Dirumuskan Di konsep Yang Enak Yang Asik Karena Tujuannya Kita Harusnya Memang Kepersamaan Satu Ini Kalau Misalnya Tujuannya Memang Untuk Membuat Dupa Yang Nanti Itu Akan Ada Karakter Yang Memang Berbeda Nilai Beda Di Pasaran Nanti Kita Bisa Jual Di Huge Market Oke Ayo Berangkat Saya Mau Dengan Senang Hati Meluangkan Waktu Saya Memang Untuk Nusantara Kan Tapi Kalau Tujuannya Untuk Main Main Gitu Ya Ngapain Lu Salah Tempat Lu Mau Jinyali Disana Apa Sih Unik Juga Cara Lu Ngukur Nyalinya Oran Men Gak Disitulah Sama Kayak Ini Ceritanya Sama Kayak Apa Dirimu Berani Melalung Kalau orang Bali Bilang Melalung Telanjang Sambil Lari-lari Di alun-alun Alun-alun Di tengah Kota Terus Anda Salah Satu Anda Ngetek Orang Eh Lu Berani Enggak Melalung Kayak Gua Lari-lari Ya Jawabannya Lu Bisa Ngetahu Sendih Ngapain Saya Melalung Keliling-keliling Lari-lari Jadi kan Orang Punya Konsep Yang Berbeda Dari Anda Ya Sudahlah Mungkin Bahasanya Sedikit Berbeda Dari Kita Mungkin Maksudnya Gak Begitu Saya Yakin Dia Juga Tadinya Memang Niatnya Baik Saya Yakin Cuma Memang Bahasanya Berbeda Saya Menangkapnya Berbeda Yang Untung Saya Tidak Terlalu Reaktif Saya Cuma Menangkapnya Dengan Santai Skut Santuy Cuma Gak Layak Aja Itu Menurut Saya Ada Di Kancah Otak Saya Tidak Mengizinkan Itu Hal-hal Yang Bagi Saya Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Gunanya Itu Tadi Tetap Di Belakang Kalau Misalnya Kita Mau Ajang Kita Sharing Kita Coba Aduh Argumen Kira-kira Kalau Ini Digunanya Untuk Begini Hamin John Diginiin Atau Misalnya Kemenyantun Nanti Diginiin Barang Itu Mungkin Bisa Dimainkan Prosesnya Oh Itu Saya Senang Banget Kalau Memang Tujuannya Memang Untuk Itu Tapi Kalau Tujuannya Untuk Main-main Kurang Pas Saja Udah Terjawab Uji Nyali Bagi Bagian Berani Berani Aja Asik Kiboy Men Gak 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 Itu Pendapat Masing-masing Berbeda Orang Punya Insight Yang Berbeda Terhadap Sesuatu Tidak 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 Saya tetap CS Jadi Kalau Ada Hasil Yang Keren Dupo Yang Keren Bisa Ditek Lagi Saya Langsung Saya Review Saya Kupas Abis Mame Karena Saya Lebih Suka Memang Kenapa Menuliskan Di komentar Saya Di Salah Satu Metz Tulisnya Ngeri-ngeri Sedap Ngelakuin Kayak Nonton Film Horror Karena Sampai Memang Itu Gak Ada Gunanya Seperti Menciptakan Musuh Di Sisi Kita Menang Pasti Ada Sisi Lain Yang Orang Kalah Jadi Kurang Enak Aja Harusnya Sama-sama Menang Win-win Solution Asik Well guys Saya rasa Gitu Aja Jawab-jawab Saya Tentang Dupa Saya Masih Perlu Kritik Saran Apa Sifatnya Membangun Channel Saya Bisa Jadi Teman-teman Yang Komen-komen Terima Kasih Banyak Yang Selalu Memberikan Masukan Masukan Mungkin Ada Beberapa Masukan Atau Komen Yang Permintaan Yang Belum Saya Bisa Penuhi Tolong Dimaafkan Namanya Saya Bisa Loncat Dari Sana Kesini Kayak Monyet Lagi Lihat Apa Bisa Berubah Lagi Karena Memang Begitu Mungkin Orang Feeling Extrovert Memang Begitu Kali Mohon Dimaafkan Dimaklumi Tapi Saya Berusaha Satu-satu Lagi Saya Coba Lihat Komen Yang Kira-kira Memang Coba Kita Mainkan Jadi Sebuah Konten Yang Menarik Yang Bisa Bermanfaat Bagi Siapa Saja Memang Membutuhkan Pengetahuan Tentang Dupa Agar Kita Bisa Membangun Dupa Di Nusantara Ini Menjadi Keren Dan Misinya Bisa Bareng-bareng Mengarumkan Nusantara Dengan Kearumannya Asik Terima kasih Atas Perhatiannya Selama Ini Saya Inyoman Mahabudi Wadah